Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke sebelumnya kita sudah bahas update plugin layanan sistem dan ternyata itu memang masih versi Cina dan belum stabil karena ada beberapa teman-teman disini yang diberkomentar kalau setelah insta versi plugin tersebut saya hanya bermain game ML ataupun mobile Legends itu malah jadi ngeprembang Wow berarti itu memang nggak cocok atau nggak support untuk versi Global Mi ataupun versi Indonesia untuk plugin layanan sistemnya nah kali ini disini kita akan coba bahas plugin layanan sistem yang memang sudah stabil secara global mau di Indonesia ataupun di Mi Global teman-teman nah kebetulan di sini untuk Poco F3 versi saya sudah saya update ke versi tersebut ya Nah untuk tampilan dari game turbo nya dia masih tetap sama sih enggak ada perbedaan cuman dia lebih smooth dan lebih gimana gitu beda teman-teman nah ya lebih akurat itu ya termasuk seperti kayak eh bila sisi ya bila sisi game turbo nya seperti itu terutama di bagian fps nya ya untuk monitornya tetapi tetap sih kalau hal itu lebih akurat menggunakan power monitor Nah seperti ini teman-teman yang ditampilan dari plugin layanan sistem terbaru stabil ya yang ekor 1.1 bukan 0.1 kalau 0.1 itu kode Cina ya seperti itu teman-teman nah ya di sini kita coba lihat dulu ya versinya saya sudah update nih teman-teman ya untuk Poco F3 ini ke versi plugin terbaru tersebut nah sebetulnya di sini teman-teman bisa dicek aja di pembaruan aplikasi sistem karena sudah mulai digulirkan sudah mulai disebar untuk plugin layanan sistem ini nah kemudian di sini kita coba lihat ya untuk di bagian pengaturan nah disini dia sudah tidak ada karena di sini saya sudah update ke versi versi terbarunya teman-teman ya kalau kita coba masuk ke dalam aplikasi kemudian tol aplikasi ketentang ya di sini kita cari ya di pencarian plugin nah ini dia teman-temannya ya ekor 1.1 seperti ini 9.11.17 ini yang paling baru dan ini yang stabil teman-teman seperti itu ya oke nah seperti ini kemudian di sini saya iseng dan juga saya coba cek di device yang lain ya di sini saya coba di Redmi Note 11 ya ini dia Redmi Note 11 teman-teman oke kita langsung aja di sini masuk nah di sini kita harus koneksikan internet dulu ya saya pakai WiFi dari si Poco F3 dulu aja kita coba koneksikan wifi nya coba lihat nah ini dia sebelumnya ini sudah sedang proses menghubungkan oke nah sudah terhubung dan kita coba lihat di sini ya untuk di Poco sorry untuk di Redmi Note 11 kebiasaan ngobrol atau bahas Poco ya jadi Poco nah di Redmi Note 11 kita coba masuk ke dalam pengaturan selanjutnya di sini kita coba lihat di pembaruan aplikasi sistem ya kita coba klik kemudian di sini akan kelihatan nih kita coba tunggu ya ini sedang memuat dan memang di saya jaringannya lagi jelek banget teman-teman seperti itu ya oke ini masih agak lama nah teman-teman bisa lihat di sini ada plugin layanan sistem dengan ukurannya 16,2 MB kita coba lihat lebih detail nah ini dia temen-temen jadi versi bawaannya itu ini versi 9.11.08 stabil global titik 1.1 ekornya nah update ke versi 9.11.2 17.250 eh sorry 2208 25.1.1 jadi ini udah bener-bener versi stabil teman-teman ya nah ini dia oke update secara otomatis lewat pembaruan aplikasi sistem teman-teman bisa dicek aja ya ini sudah mulai digulirkan kalau nggak salah mulai dari minggu yang lalu sebetulnya tapi saya belum cek dan ternyata ini masih ada teman-teman ya di sini untuk plugin eh layanan sistemnya Nah kalau misalkan kita coba cek di sini ke bagian pengaturan di Redmi Note 11 ya masuk ke dalam kelola aplikasi kemudian kesini ya nah kemudian ke eh plugin layanan sistem nah ini dia ya versi 9.11.08.220530 ya nah ini bulan 5 ya tuh bulan 5 ini sekarang sudah bulan 8 udah bulan ke body tiga bulan sebelumnya dan sekarang sudah di bulan Agustus ya teman-teman seperti itu oke langsung aja ya di sini kita coba update untuk di Redmi Note 11 ini nanti kita akan coba tes gaming ya performanya seperti apa saya akan coba bahas di channel Wahyu Zekta gaming official dengan menggunakan plugin layanan sistem terbaru ini teman-teman Oke ya langsung aja di sini kita masuk ke dalam pembaruan yang tadi Hai kemudian di sini masih lama ya Nah jadi teman-teman di sini sebelumnya saya sudah bahas ya di video sebelumnya itu terkait plugin layanan sistem ini sangat berpengaruh dengan adanya GPU setting ataupun custom nah pokoknya teman-teman simak aja lah video saya sebelumnya disitu saya sudah jelaskan secara detail terkait fungsi dari plugin layanan sistem ini ya terutama kaitannya dengan GPU setting Oke langsung aja di sini kita coba perbarui nah ya Oke kita perbarui aja tapi tenang jangan khawatir kalau misalkan teman-teman di sini masih belum ada nih plugin layanan sistemnya nanti saya akan ekstrak si apa aplikasinya ini saya akan ekstrak saya akan buat aplikasi terinstall nya jadi teman-teman nanti bisa langsung saja download ya saya akan simpan seperti biasa saya semuatkan di komentar nah ini sedang di download ya Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat di Poco X3 Pro nih kalau di Poco X3 Pro saya ada nggak nih ya update secara otomatisnya lewat pembaruan aplikasi sistem ya Nah di sini ada dua nih kita coba lihat teman-teman apa aja disini yang update ya sebelumnya disini saya belum cek loh ya karena disini saya masih menggunakan plugin layanan sistemnya yang versi 13 Oke di sini dia update-nya hanya ada Xiaomi Cloud dan juga ada keyboard yang sepertinya emoji ya jadi nggak ada update terkait plugin layanan sistem disini Nah kalau kita coba cek di Poco X3 Pro masuk ke dalam aplikasi selanjutnya ke kelola aplikasi kita coba lihat plugin ya Nah ini masih menggunakan versi Cina disini teman-teman bulan 713 ya 0.1 jadi di versi cinanya nah kemungkinan nanti saya juga akan coba update ya untuk aplikasinya di Poco X3 Pro ini nanti kita akan coba tes gamingnya seperti apa ya performanya gitu gitu kan Nah biasanya kalau misalkan plugin layanan sistem ini itu ada pengaruh ke FPS teman-teman ya bisa jadi lebih stabil lebih lancar lebih akurat gitu teman-teman ya nanti kita akan coba tes ya di channel Zekta gaming official Oke ini masih lama banget ya teman-teman tuh ini jaringannya di saya masih jelek ya kebetulan di saya akses wifi nya masih juga gangguan jadi saya pakai coba dulu pakai data dan ternyata kita sama aja teman-teman lambat ini nggak biasanya biasanya kalau update itu cepet banget disini ya ini lama teman-teman seperti itu ya jadi mungkin di video kali ini kesimpulannya seperti itu aja jadi ada informasi lagi update terbaru untuk plugin layanan sistem ini temen-temen ya ke versi stabil terbaru 9.11.17 nah bagi teman-teman disini yang baru menyimak video ini buat apa sih Bang itu plugin layanan sistem buat apa sih gitu fungsinya bisa disimak aja video saya sebelumnya nanti saya akan sematkan link videonya di deskripsi ya Oke itu aja mungkin di video kali ini benar-benar ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke